Setelah pekan kemarin berkutat dengan kertas dan format rapot, pekan ini saya, Dodi, dan Ilman fokus ke ijazah. Mulai dari proses memindai, fotokopi untuk arsip, dan legalisir. Semuanya kami jalani sesuai dengan protap berdasarkan pengalaman kami sebelumnya. Ijazah kami urutkan sesuai dengan kelas dan abjad. Kenapa harus diurutkan? Karena untuk mempermudah proses yang akan dilakukan. Jika berantakan, maka akan menyelidikan kami sendiri. Begitu pula ketika proses pemindaian. Nomor urut pertama harus tetap berada pada urutan teratas. Maka dari itu, setelah dipindai, posisi naruhnya mesti dibalik. Selesai dipindai, kemudian difotokopi sebanyak 7 rangkap. Untuk apa? Untuk keperluan legalisir sebanyak 5 lembar, dan arsip 2 lembar. Kenapa harus di legalisir? Karena biasanya sekolah tempat siswa tersebut melanjutkan pendidikan meminta fotokopi untuk keperluan pendataan. Daripada orang tua harus bolak-balik dan menyita waktu mereka, maka lebih baik kami persiapkan. Sekaligus merupakan bagian dari pelayanan kami. Mengutip sebuah hadis, barang siapa yang menjadikan mudah urusan orang lain, pasti Allah akan memudahkannya di dunia dan di akhirat. Lalu, kenapa harus diarsipkan? Tentu, agar sekolah memiliki data, dan arsip ijasa ini harus disempan dengan rapih karena ini merupakan berkas penting. Proses selanjutnya adalah legalisir. Kami membubuhkan stempel legalisir pada setiap lembar fotokopi ijasa. Kemudian memberikannya kepada kepala sekolah untuk ditandatangani. Baru setelah itu, di stempel sekolah. Proses tidak hanya bersenti sampai di situ. Setelah semuanya dilakukan, kami memasukkan ijasa asli, legalisir ijasa, dan kartu NISN ke sampul ijasa. Kenapa NISN baru diberikan berbarengan dengan ijasa? Agar tidak terselip. Karena berdasarkan pengalaman kami, ketika kartu NISN diberikan di awal, ada yang lupa menaruhnya, terselip, dan lain sebagainya. Itulah proses yang kami jalani dengan tenang, tidak tergesa-gesa, juga terstruktur, agar hasilnya rapih dan sesuai harapan. Motto kami, kalau ada yang mudah, kenapa pilih yang susah? Terima kasih telah menonton!